Diisukan punya hubungan gelap, Lee Jaeong Hoon ditinggal istri ke Amerika. Lee Jaeong Hoon baru-baru ini membahas isu perceraian yang menimpa rumah tangannya dengan Moa Aim. Isu ini mencuat setelah Moa memutuskan untuk tinggal di Amerika Serikat sementara Lee tetap berada di Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Lee mengungkapkan perasaannya mengenai kondisi ini dan terlihat saat emosional ketika menceritakan rindu yang dirasakannya terhadap istri dan buah hatinya. Meski demikian, Lee berusaha untuk tetap positif dan meyakinkan bahwa tidak ada rencana perceraian antara dirinya dan Moa. Hubungan antara Lee Jaeong Hoon dan Moa memang selalu menjadi sorotan warganet, terutama sejak awal pernikahan mereka di tahun 2017. Pernikahan ini sempat menjadi kontroversi karena sebelumnya Moa adalah istri dari Irwan Chandra, rekan satu grup Lee dalam Boy Band Hits. Kabar perselingkuhan Lee dengan Moa saat itu membuat hubungan antara Lee dan Irwan renggang, meski akhirnya keduanya berdamai. Kini dengan munculnya isu perceraian, warganet kembali tertarik pada dinamika rumah tangga Lee dan Moa. Lee tidak menampik adanya permasalahan dalam rumah tangganya, termasuk kabar bahwa Moa meninggalkan Indonesia karena merasa kesal terhadap beberapa sifat suaminya. Namun, Lee menegaskan bahwa mereka tetap berusaha menjaga kebersamaan demi keluarga, terutama buah hati mereka. Menurut Lee, gosip yang beredar di luar tidak mengubah komitmen mereka untuk mempertahankan pernikahan dan prioritas mereka tetap pada kesejahteraan keluarga. Di tengah tantangan menjalani pernikahan jarak jauh, Lee menyatakan keinginannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat terhadap Moa. Bagi Lee, meskipun buah hati sangat penting, menjaga hubungan sebagai pasangan adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Ia ingin memastikan bahwa mereka berdua tetap saling mendukung satu sama lain dalam segala hal dan hal ini menjadi fokus utamanya dalam memperbaiki hubungan mereka. Dalam pernyataannya, Lee juga menyampaikan bahwa ia merencanakan untuk segera terbang ke Amerika dan bertemu dengan Moa dan buah hati mereka. Pertemuan ini menurut Lee sangat dinantikan sebagai momen penting untuk memperbaiki dan memperkuat kembali hubungan mereka. Lee tampak penuh harap bahwa kehadirannya di Amerika akan membawa perubahan positif dalam dinamika rumah tangganya. Selama wawancara Lee Jeong, Ho On berulang kali menekankan pentingnya kebersamaan dan komitmen dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia berharap bahwa dengan komunikasi yang baik, dirinya dan Moa dapat menghadapi setiap tantangan yang muncul dalam pernikahan mereka. Meskipun dihadapkan pada gosip yang tak menyenangkan, Lee memilih untuk tetap optimis dan fokus pada upaya untuk memperbaiki keadaan. Lee Jeong Ho On menyatakan bahwa ia dan Moa terus belajar dari masalah yang dihadapi dan berusaha tidak membiarkan rumor mengganggu hubungan mereka. Prioritas utama mereka adalah menjaga kekompakan demi keluarga. Lee juga bersyukur atas kesempatan memperbaiki hubungan dengan Moa dan berkomitmen untuk menjadi suami yang lebih baik. Ia optimis pertemuan mereka di Amerika akan menjadi momen penting untuk memulihkan keharmonisan rumah tangganya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.